Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari PDI Aceh, kita akan bergabung dengan Giska Pasaribu. Ya, Giska, silakan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa gempa bumi tektonik yang melanda tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten PDI, Kabupaten PDI Jaya, dan juga Kabupaten Biren menyebabkan ratusan korban jiwa dan juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas sarana, prasarana, dan rumah-rumah milik warga yang ada di wilayah ini. Ada pun informasi yang kami peroleh bahwa pada hari ini, Jumat 9 Desember 2016, data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ditemukan 102 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, 135 luka berat, dan 589 luka ringan, serta ada 11.000 warga yang terpaksa harus mengungsi ke posko penampungan, karena memang tempat tinggal mereka sudah tidak memadai lagi. Dan pemirsa, saat ini juga saya sudah berada di salah satu posko penampungan dari Kementerian Sosial, dan juga Dinas Sosial dari Provinsi Aceh, di mana memang di sini ada ratusan warga pengungsi akibat gempa bumi tektonik yang terjadi di Provinsi Aceh. Dan pemirsa juga di sini terlihat bahwa ratusan pengungsi sedang melakukan aktivitas mereka sehari-hari, dan tadi ada satu momen mengharukan, di mana tadi di sini saat ini sedang berlangsung, yaitu kegiatan dari abang-abang tim relawan yang memberikan hiburan kepada anak-anak pengungsi yang ada di sini, dengan memberikan hadiah, hadiah-hadiah dan juga edukasi kepada anak-anak pengungsi yang ada di sini. Dan kita akan menyapa salah satu pengungsi yang ada di sini, Ibu, Assalamualaikum Bu, namanya siapa Ibu? Juliani Ibu Juliani, Ibu Juliani sudah berapa lama ada di sini Bu? Sudah dua hari Ibu Juliani berasal dari kabupaten mana Bu? Ring Mancang Terkait dengan gempa bumi tektonik yang terjadi kemarin Bu, apa saja yang rusak Bu? Rumah, di atasnya rumah ada, retak, TV-nya jatuh, kulkas, lemari, itu ada kipas angin. Nah Bu, pada saat gempa terjadi, Ibu pada saat itu tidur atau sedang melakukan ibadah? Baru mau bangun, ngaji ya subuh ya. Nah, Ibu di sini selama berada di posko pengungsian ini apa saja Bu kegiatannya? Enggak ada, duduk-duduk, ikut-ikut pengajian juga di masjid kan, kalau habis sholat ada pengajian juga. Dan pemirsa kita juga akan menyapa salah satu korban pengungsi lainnya, Ibu. Dan di sini terlihat ratusan pengungsi sedang berkumpul di posko pengungsian ini. Halo Ibu, silahkan berdiri Bu. Oke Ibu. Oke ya Ibu. Ibu. Oke Ibu. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Meli. Ibu Meli. Nah, Ibu kegiatannya apa saja Bu selama di posko pengungsi Bu? Ya, ngurus sana, kan bantu-bantu apa yang bisa kita bantu. Ibu berasal dari kabupaten mana? Saya dari Medan, tapi meratuh gajik. Selama gempa bumi tektonik yang terjadi pada hari Rabu kemarin, apa saja Bu kerusakan yang terjadi Bu? Rumah, peralatan rumah semua habis. Pakaian kan memang penting masih layak dipakai, tapi kan kami itu udah trauma masuk rumah. Anak-anak trauma semua. Sampai kemarin katanya, emak kalau bisa gak usah ada malam lagi. Dan terkait adanya gempa ini Bu, ada yang ingin disampaikan Bu kepada pemerintah kabupaten? Saya ingin perhatiannya yang sebenar-benarnya, seikhlas-ikhlasnya pada semuanya. Bapak-bapak yang betul-betul ingin inilah ya, tempat kami tinggal diperbaiki. Orang-orang yang sakit di rumah sakit, tolong diperhatikan sebaik-baiknya. Ibu Juliani, selama berada di posko penampungan ini bagaimana Bu? Apakah bantuannya sudah memadai? Alhamdulillah, kami memang sangat diperhatikan ya. Kemarin pun obat-obatan udah ada. Ibu Juliani, terima kasih waktu dan informasinya. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa di sini juga masih tampak anak-anak yang sedang berkumpul. Dan ada juga kakak-kakak relawan yang memberikan hiburan kepada anak-anak pengungsi yang ada di sini. Supaya mereka bisa lebih ceria lagi, bisa tertawa kembali. Dan kita juga akan menyapa salah satu kakak relawan yang ada di sini. Halo kakak. Halo kak. Halo kak. Halo kak, apa kabar kak? Alhamdulillah, sehat walafiat baik. Saya lihat di sini, sepertinya semangat sekali ya Pak yang menghibur anak-anak yang ada di sini. Harus, harus, harus. Supaya mereka juga tertular semangatnya dan anak Indonesia tetap menjadi ceria. Oke, baik kak. Kak, selama di posko penampungan. Di sini apa saja nih kak kegiatan ataupun edukasi dan juga manfaat yang diberikan kepada anak-anak ataupun korban pengungsi yang ada di posko ini Pak? Yang pasti tujuan kita, saya dari layanan dukungan risiko sosial dari kementerian sosial, kita akan memanusiakan manusia dan membuat anak Indonesia ini tetap menjadi anak Indonesia yang ceria. Supaya mereka juga tetap semangat. Ya betul, dengan program-programnya tentunya ada belajar, bermain, dan tidak melupakan kearifan lokal mereka untuk mengaji. Kak, ini tadi saya melihat ada bagi-bagi hadiah, nah itu kegiatan apa tuh kak? Ini supaya mereka rewet aja buat mereka, karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti tadi contohnya ketika pagi hari apa yang kalian harus lakukan? Mereka selalu mengatakan bahwa ketika bangun pagi mereka mengucapkan syukur Alhamdulillah, lalu tidak lupa untuk mendoakan orang tua mereka. Seperti itu. Baik, semangat terus ya kak ya kegiatannya dan terima kasih buat informasinya. Ya, pemirsa itu tadi kegiatan dan juga aktivitas dari ratusan pengungsi dari gempa bumi teknologi yang ada di posko pengungsi ini. Dan kami informasikan juga bahwa pada hari ini Presiden Republik Indonesia Jokowi mengunjungi warga yang mengalami luka berat maupun luka ringan yang berada di Kabupaten Sibi. Dan Presiden Jokowi juga akan datang langsung dan meninjau posko-posko pengungsi yang ada di Provinsi Aceh ini untuk memberikan bantuan dan juga meninjau lokasi-lokasi yang terkena gempa. Sementara itu dapat kami sampaikan langsung dari posko pengungsi yang berada di Kabupaten Pidijaya. Kita kembali ke studio Riu. Giska, atas laporan Anda, selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Itu dia pemirsa di salah satu posko di mana tadi ada relawan yang juga menghibur anak-anak dan juga para ibu yang masih berada di posko tersebut.